Bencana udara dalam dunia penerbangan seringkali terjadi Dari kerusakan kecil sampai yang menelan begitu banyak korban jiwa Salah satu kecelakaan paling tragis dan mematikan adalah jatuhnya pesawat Transworld Airlines atau disingkat TWA nomor penerbangan 800 Pesawat ini meledak di udara tidak lama setelah lepas landas Ada beberapa orang saksi mata yang melihat meledaknya pesawat ini di udara Terlalu tragis untuk kita bayangkan bagaimana perasaan para penumpang saat kejadian itu terjadi Pesawat terbelah terbakar dan meledak para penumpang berhamburan dan tersedot keluar Sebuah kejadian yang mengerikan membuat kita merinding Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada penerbangan ini? Transworld Airlines nomor penerbangan 800 adalah sebuah pesawat Boeing 747-1100 Pesawat ini dibeli dalam kondisi baru oleh TWA pada tahun 1971 dan melakukan penerbangan rutinnya sejak tahun tersebut Pada tanggal 17 Juli 1996, TWA 800 melakukan penerbangan penumpang internasional berjadwal dari Bandar Udara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat Tujuannya adalah Bandara Leonardo da Vinci Roma di Italia dan rencananya akan melakukan persinggahan di Bandara Paris Charles de Gaulle Paris di Perancis Pesawat yang dilengkapi dengan 4 mesin turbofan Pratt dan Whitney JT-9D7 AH ini telah menyelesaikan 16.869 kali penerbangan dan mencapai 93.303 jam operasi Sebelum kecelakaan Pesawat itu berangkat dari Bandar Udara Internasional Elinikon di Etina, Yunani Sebagai penerbangan TWA 881 dan tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy sekitar pukul 4 lebih 38 menit sore hari Kemudian dilakukan pengecekan dan perawatan pada pesawat serta pengisian bahan bakar Pesawat ini juga melakukan penggantian awak pesawat Dengan penggantian awak pesawat, nomor penerbangan pun ikut pula diganti menjadi 8-0-0 TWA 8-0-0 dipimpin oleh Kapten Ralph H. G. Kevorkian yang berusia 58 tahun dan telah terbang untuk TWA selama 31 tahun serta terbang bersama Angkatan Udara Amerika selama 9 tahun dan telah mencatat 18.700 jam terbang termasuk 5.400 jam terbang di Boeing 747 Kemudian ada seorang kapten yang bertugas pemeriksa penerbangan Stephen A. Snyder berusia 57 tahun yang telah terbang untuk TWA selama 32 tahun dan telah mencatat 17.200 jam terbang termasuk 4.700 pada Boeing 747 Pesawat ini didampingi juga oleh seorang teknisi penerbangan Richard G. Campbell yang telah bergabung dengan TWA selama 30 tahun dan telah bergabung selama 12 tahun bersama Angkatan Udara Amerika Kemudian ikut juga bersama awak seorang teknisi muda penerbangan berusia 25 tahun yang sedang belajar Oliver Crick yang sebelumnya bertugas sebagai pilot bisnis selama 4 tahun dan memiliki 2.500 jam terbang termasuk 30 jam pada Boeing 747 TWA 800 dijadwalkan berangkat dari John F. Kennedy menuju Bandara Charles de Gaulle sekitar pukul 7 malam tetapi penerbangan ditunda hingga pukul 8 lewat 2 menit malam itu karena kerusakan peralatan darat serta ketidakcocokan penumpang dan bagasi Setelah selesai perbaikan dan kecocokan penumpang serta bagasi awak pesawat bersiap untuk keberangkatan dengan data jumlah penumpang sebanyak 212 orang serta 18 orang awak Mesin pesawat kemudian dimenyalakan malam hari pada pukul 8 lebih 4 menit Namun karena perawatan sebelumnya yang dilakukan pada mesin nomor 3 awak pesawat hanya menyalakan mesin nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 Mesin nomor 3 dinyalakan 10 menit kemudian pada pukul 8 lebih 14 menit Pesawat lepas landas pada pukul 8 lebih 19 menit malam hari dengan cuaca lembab tetapi cukup cerah Semuanya berjalan normal Para penumpang terlihat asik menikmati penerbangan ini Namun, kira-kira 12 menit setelah lepas landas di ketinggian 14.000 kaki Terjadi guncangan hebat pada pesawat Pesawat TWA-800 terbelah, terbakar dan meledak di udara Di dekat pulau Long Island Kemudian jatuh ke laut Sebagian orang-orang menyaksikan kejadian tragis ini Tidak ada satupun orang yang selamat atas kecelakaan pesawat ini Kecelakaan TWA-800 ini memunculkan perdebatan dan teori konspirasi Mulai dari dugaan aksi teroris yang memasang bom di pesawat Ada pula yang mengatakan pesawat tersebut ditembak jatuh oleh kapal perang Amerika Yang sedang melakukan latihan perang sehingga rudal yang ditembakkan tidak sengaja mengenai pesawat ini Teori lain mengatakan bahwa kecelakaan ini akibat gelombang elektromagnetik Dari pesawat pengintai maritim Angkatan Laut Amerika Serikat Lockheed P-3 Orion Yang sedang mengadakan latihan pengintaian Dan merupakan bagian dari latihan perang Angkatan Laut Amerika Serikat Namun, penyebab kecelakaan pesawat TWA-800 sampai hari ini masih diperdebatkan Kecelakaan itu terus-menerus menjadi subjek teori konspirasi Tetapi tidak ada bukti yang pernah ditemukan soal serangan teroris Badan penyidik Keselamatan Transportasi Nasional NTSB mendatangi lokasi kejadian Dan tiba keesokan harinya Mereka segera melakukan investigasi untuk mencari kemungkinan penyebab kecelakaan di luar Dari konspirasi yang ada Biro Investigasi Federal IFBI dan Satuan Tugas Gabungan Terorisme JTTF Departemen Kepolisian New York memulai penyelidikan kriminal paralel 16 bulan kemudian JTTF mengumumkan bahwa tidak ada bukti tindakan kriminal yang ditemukan dan menutup penyelidikan aktifnya Meskipun sumber yang menyebabkan ledakan itu tidak pernah ditemukan Penyelidikan tetap dilakukan dan menyimpulkan bahwa penyebab kecelakaan itu bukanlah serangan teroris Tetapi kemungkinan disebabkan kegagalan listrik yang memicu tangki bahan bakar sayap tengah yang hampir kosong di pesawat berusia 25 tahun itu Peristiwa itu menjadi salah satu kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah Amerika Perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan ditemukan oleh penyelam Angkatan Laut Amerika seminggu setelah kecelakaan Dan mesin-mesin tersebut segera dikirim ke laboratorium NTSB di Washington DC untuk dianalisis Dari data-data inilah penyidik melakukan investigasi Menurut penyelidikan ledakan yang terjadi pada TWA 800 terjadi di tangki bahan bakar sayap tengah dan bukan berasal dari hantaman dari luar pesawat Sebagaimana diketahui bahwa pesawat ini menggunakan bahan bakar jenis aftur Dimana uap aftur ini sangat mudah meledak dan terbakar Hal ini yang menyebabkan ledakan yang dipicu dengan dugaan adanya korsleting pada kabel listrik di bagian tangki bahan bakar sayap tengah atau CWT Center Wing Fuel Tank Sehingga terjadi ledakan yang merusak struktur pesawat secara keseluruhan Korsleting pada kabel listrik ini diduga karena pesawat itu sendiri sudah tua dan sudah lama dioperasikan Selain itu ditemukan masalah pada kabel pesawat termasuk bukti lengkung pada kabel sistem indikasi kuantitas bahan bakar atau FKIS yang memasuki tangki FKIS pada penerbangan 800 diketahui tidak berfungsi dengan baik Dalam rekaman data penerbangan terdapat komentar kapten yang berkata Lihat indikator aliran bahan bakar di nomor 4 itu gila Lihat itu Suara keras dari kapten ini yang terekam di sistem Sekitar 2 menit dan 30 detik sebelum pesawat meledak Penyidikan juga dilakukan pada saat perawatan pesawat sebelum terbang Bahwa awak perawatan darat mengunci pembalik daya dorong untuk mesin nomor 3 hal ini diperlakukan sebagai item daftar peralatan minimum Karena masalah teknis dengan sensor pembalik daya dorong selama pendaratan awal TWA 881 di Bandara John F. Kennedy sebelum keberangkatan penerbangan 800 Selain itu kabel yang putus untuk pembalik daya dorong mesin nomor 3 diganti Selama pengisian bahan bakar pesawat kontrol penghentian volumetrik atau VSO Diakini telah dinyalakan sebelum tangki penuh Untuk melanjutkan pengisian bahan bakar bertekanan Seorang mekanik TWA mengesampingkan VSO otomatis dengan menarik sekring volumetrik dan pemutus arus luapan Catatan perawatan menunjukkan bahwa pesawat memiliki banyak catatan perawatan terkait VSO dalam minggu-minggu sebelum kecelakaan Selama proses investigasi terjadi ketegangan sebab terdapat keluarga korban penumpang dan awak TWA 800 serta media berkumpul di Ramada Plaza JFK Hotel Yang menuntut dipercepatnya proses evakuasi dan identifikasi para korban yang dinilai masyarakat terlampau lama dan berbelit Banyak yang menunggu sampai jenasa anggota keluarga mereka ditemukan diidentifikasi Hotel tempat penampungan para korban ini kemudian dikenal sebagai Heartbreak Hotel Memakan waktu sekitar 10 bulan sejak terjadinya kecelakaan akhirnya semua jenasa sebanyak 230 korban berhasil ditemukan dan diidentifikasi Operasi pencarian dan pemulihan dilakukan oleh badan-badan federal, negara bagian dan lokal serta oleh kontraktor pemerintah Ini adalah salah satu operasi penyelamatan dengan bantuan penyelam terbesar yang pernah dilakukan dan mengeluarkan biaya termahal saat ini Akhirnya lebih dari 95% reruntuhan dan puing-puing pesawat ditemukan Puing-puing ditemukan dengan kabel yang kusut dan rusak namun sebagian tetap terpasang Potongan-potongan bangkai pesawat diangkut dengan perahu ke pantai dan kemudian dengan truk kehanggar sewaan di bekas fasilitas geruman aircraft di Calverton, New York Untuk penyimpanan, pemeriksaan, dan rekonstruksi Personil NTSB dan IFBI hadir untuk mengamati semua pemindahan guna menjaga nilai bukti dari bangkai pesawat Penyelidikan selama 4 tahun terhadap penyebab jatuhnya Transworld Airlines penerbangan 800 merupakan yang terlama Terumit dan yang termahal dalam badan keselamatan transportasi nasional Yaitu menelan biaya sekitar 40 juta dolar Amerika Kesimpulan laporan tersebut adalah bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan tersebut adalah ledakan uap bahan bakar yang mudah terbakar di tangki bahan bakar tengah Meskipun tidak dapat ditentukan dengan pasti, kemungkinan sumber penyulutan adalah korsleting Kesimpulan laporan penyelidikan NTSB berakhir dengan diadopsinya laporan akhir Dewan pada tanggal 23 Agustus 2000 Dewan menentukan bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan TWA800 adalah disebabkan oleh terjadinya ledakan pada tangki bahan bakar sayap tengah Atau CWT yang diakibatkan oleh penyalaan campuran bahan bakar atau udara yang mudah terbakar di dalam tangki Sumber energi penyalaan ledakan tersebut tidak dapat dipastikan Tetapi, dari sumber-sumber yang dievaluasi oleh penyelidikan Yang paling mungkin adalah korsleting di luar CWT yang memungkinkan tegangan berlebih masuk melalui kabel listrik yang terkait dengan sistem indikasi kuantitas bahan bakar Selain itu, NTSB menemukan faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut yaitu pada konsep desain dan sertifikasi Bahwa kemungkinan ledakan tangki bahan bakar sebenarnya dapat dicegah dengan menghalangi semua sumber penyalaan Hampir semua bagian dari jet seberat 170 ton itu ditemukan dari dasar laut dan direkonstruksi sebagai bagian dari investigasi berikutnya Setelah putusan NTSB, pesawat itu digunakan untuk melatih para penyelidik kecelakaan pesawat dan keluarga korban diizinkan untuk mengunjunginya meskipun tidak pernah dibuka untuk umum Pada tanggal 7 Juli 2021, 25 tahun setelah kecelakaan itu, NTSB menonaktifkan puing-puing pesawat yang akan dihancurkan pada akhir tahun 2022 Pemindaian tiga dimensi dari rekonstruksi tersebut akan dilakukan untuk catatan sejarah Akhirnya badan penyelidik menutup semua laporan panjang tentang investigasi kecelakaan pesawat Trans World Airlines penerbangan 800 ini Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi di masa yang akan datang Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax